Peredaran narkoba boleh dibilang sudah sangat mengkhawatirkan dan masuk ke pelosok desa. BNN Kabupaten Batanghari menilai peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari sudah memasuki level waspada, karena hampir setiap kecamatan dalam Kabupaten Batanghari tersebar peredaran narkoba. Waspada, itulah status level peredaran narkoba dalam Kabupaten Batanghari. Peredaran narkoba pengguna maupun sebagai pengedar, BNNK Batanghari mendeteksi setiap kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Terdapat pemakai barang haram tersebut. Walaupun demikian, BNNK Batanghari menetapkan kecamatan Pemayung, kecamatan Muaratan Besi, serta kecamatan Bajubang merupakan peredaran narkoba yang terbilang tinggi di Kabupaten Batanghari. AKBPM Zuhairi, Kepala BNNK Batanghari terus melakukan upaya pemberantasan narkoba dari cara pencegahan dengan program P4BN hingga menindakkan bagi pelaku pengedar dan pengguna narkoba. Kalau wilayah kita ini untuk tingkat keparahannya, saya kira sama ya dengan daerah-daerah lain. Terutama saya membicarakan masalah khususnya di Kabupaten Batanghari ini sendiri. Itu di setiap kecamatan memang untuk peredaran narkoba ini sendiri, ya memang kita kategorikan memang perlu diwaspada ya kalau sepatutnya. Dari mulai antusipasinya siaga, waspada kan, tapi bukan yang kategori masih berbahaya. Jadi waspada itu di semua kecamatan, khususnya rantau kapas tuwo, Bajubang, seperti itu terus lagi di daerah Pemayung. Peruntungnya di Kabupaten Batanghari peredaran narkoba sejauh ini BNNK belum menemukan adanya pengguna narkoba. Dari kalangan anak di bawah umur, setiap penindakan dan diketahui pelaku pengedar dan pengguna narkoba merupakan usia produktif di atas 18 tahun. Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!